Aksi protes terhadap pungutan pajak oleh sejumlah ormas di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Tak hanya akibatkan 4 orang ngalami luka, 3 kendaraan bahkan rusak. Kericuhan berawal saat sekelompok ormas berunjuk rasa di depan kompleks pemerintahan Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani terkait pungutan liar. Demo memanas setelah masa pro-pungutan liar ikut berdemo. Kedua kelompok masa akhirnya saling melempar. Dua orang pendemo dan dua anggota SapoPP yang mencoba merendahkan kericuhan terluka. Saat ini suasana di kompleks pemerintahan Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani Bekasi kembali kondusif. Arus lalu lintas yang sempat tersendat telah kembali normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.